Selamat malam, salam Pak Yusuf Salam Pak Silahkan Pak Sebelumnya Pak Salam Ibu Minta tolong Tolong dibukakan 1 Petrus 3 15-16 Pak 1 Petrus 3 Ayat 15-16 Ya, kita tampilkan 1 Petrus 3 Ayat 15 Sampai dengan 16 Oke Ya, sudah ada di layar Silahkan Ibu Faye dibacakan Ya Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Sebagai Tuhan Dan siap sedialah Dan siap sedialah Pada segala waktu Untuk memberi pertanggung jawab Kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggung jawab Dari kamu Tentang pengharapan Yang ada padamu Tetapi haruslah Dengan lemah, lembut Dan hormat Dan dengan hati nurani Yang murni Supaya mereka Yang mempintah kamu Karena hidupmu Yang saleh dalam Kristus Menjadi malu Karena pintaan mereka itu Amin Amin Satu lagi Ibu Minta tolong Pak Yusuf Satu lagi Matius 16 Ayat 18 Oke Matius 15 16 16 Matius 16 Ayat 18 Ayat 18 Oke Ayat 18 Silahkan Ibu Faye Sudah ada di layar Aku pun berkata Kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas Patu karang ini Aku akan menerikan Jemaatku Dan Alam maut Tidak akan menguasainya Amin Terima kasih Maaf Ibu Faye Selamat malam Maaf Sebelumnya Maaf sekali Maaf sekali Pak Yusuf Ya Saya Bukan mau debat Bukan Karena saya tahu Saya paham Agama itu bukan untuk Didebatkan Tapi Untuk Diimani Ya Makanya saya maaf Saya bukan mau mendebat Saya hanya untuk Bertanya Dan mempertanggungjawabkan Iman saya Saya akan gitu Ya Yang Jadi Jangan salah paham Nantinya Saya bukan mau berdebat Saya paham Bahwa agama itu Bukan untuk Didebatkan Menurut ibu Ibu kan pendeta Tadi Seksionnya super lah Kira-kira Oke lah Entah pengincil Entah apapun itu Yang Sekumpulan Orang percaya Kepada Kristus Yang dibaptis Namanya Persekutuan Itu apa Bu Bagaimana Pak Perkumpulan Atau Persekutuan Jemaat itu Persekutuan Jemaat Beriman Yang percaya Kepada Kristus Namanya apa Bu Namanya apa Pak Yang sudah keluar Dari Dari Kegelapan Keterang Itu Itu Kalau Di Kekristianan Itu Semua Memandang Blok-blok Gereja Itu Ekumene Kalau Dari Gelap Keterang Itu Yang dari Sebelum Dibaptis Sudah Dibaptis Berarti Dia sudah keluar Dari kegelapan Dunia Ini Menuju Keterang Ilahi Tetapi Apabila Dalam proses Kehidupan Itu Ada yang Bertahan Dan taat Setia Kepada Firman Menurut Ibu Apa Ya Itu Pak Selanjutnya Menurut Saya Papardosi Menurut Saya Pertanyaan Itu Tidak Esensi Tidak Penting Karena Itu Maksud Anda Itu Hanya Mengacu Kepada Istilah Istilah Dari Bahasa Yunani Atau Apa Ibu Faye Sendiripun Juga Tidak Jelas Maksud Pertanyaan Papardosi Itu Apa Karena Karena Begini Pak Maksud Saya Matius 16 Ayat 18 Kan Sudah Jelas Yesus Mendirikan Jemaat Ya Betul Nah Itu Artinya Artinya Maksud Saya Saya Bukan Apa Di Dalam Alkitab Pun Ada Penatua Penatua Jemaat Jadi Yang Dikatakan Itu Tidak Ada Kristen Agak Itu Kan Bukan Saya Bukan Mempermasalahkan Denominasi Atau Aliran Tapi Jangan Dibilang Tidak Agama Tidak Menyelamatkan Yang Namanya Kumpulan Orang Kristen Yang Melakukan Pembaptisan Itu Siapa Bisa Islam Mengadakan Pembaptisan Bisa Hindu Mengadakan Pembaptisan Bisa Buddha Mengadakan Kung Mengadakan Pembaptisan Kan Tidak Jadi Maksud Saya Kalau Kita Menghubah Tolong Kita Wajib Mempertanggungjawab Iman Jadi Maksud Saya Itu Tadi Yesus Menderikan Jemaat Jadi Jangan Ibu Tadi Bilang Yesus Tidak Menderikan Agama Ya Memang Begini Pak Pak Lawan Kristus Ya Bahwa Tuhan Yesus Itu Tidak Pernah Datang Membawa Agama Itu Jelas Jadi Menderikan Jemaat Itu Apa Artinya Menderikan Jemaat Itu Jemaat Jemaat Itu Bukan Agama Pak Kumpulan Jemaat Itu Apa Namanya Pak Kenapa Kumpulan Jemaat Itu Kumpulan Jemaat Itu Ya Kumpulan Komunitas Jemaat Itulah Gereja Tuhan Yesus Tidak Pernah Bawa Agama Cuma Gereja Itu Gereja Itu Tempat Ibadah Siapa Gereja Itu Adalah Tempat Ibadah Orang Yang Mengikut Tuhan Yesus Cuma Di Dalam Negara Itu Diberikan Istilah Sebagai Kelompok Agama Tuhan Yesus Itu Pada Dasarnya Bapak Harus Paham Apa Yang Dijelaskan Oleh Ibu Faye Tadi Tuhan Yesus Memang Tidak Pernah Datang Mendirikan Agama Di Tengah Dunia Ini Tuhan Yesus Datang Membawa Kasihnya Untuk Menyelamatkan Manusia Itu Harus Jelas Buat Orang Kristen Karena Kekristenan Itu Bukan Agama Kekristenan Itu Adalah Kasih Tuhan Yang Diberikan Kepada Manusia Nah Kristen Itu Disebut Karena Kita Mengikut Kristus Makanya Itu Hanya Istilah Disebut Karena Kita Mengikut Kristus Makanya Disebut Kristen Itu Bukan Agama Pak Cuma Di Dalam Negara Indonesia Itu Dikelompokkan Sebagai Satu Agama Dan Disebut Sebagai Agama Kristen Nah Itu Kan Iya Saya Oke Bapak Sudah Memahami Itu Tadi Oke Dari Temaman Itu Apakah Kita Bisa Menolak Selagi Kita Tinggal Di Indonesia Apakah Kita Bisa Menolak Pernyataan Yang Bapak Paparkan Barusan Tadi Ya Kalau Kita Di Indonesia Memang Secara Kenagaraan Secara Administrasi Secara Apa Peraturan Kita Memang Dikelompokkan Sebagai Agama Kristen Cuma Yang Sedang Dijelaskan Oleh Ibu Faye Tadi Bahwa Tuhan Yesus Itu Nanti Tidak Pernah Bertanya Kita Ini Agama Apa Karena Yang Tuhan Lihat Kita Ini Mengikut Dia Sungguh Sungguh Atau Tidak Kita Menerima Dia Atau Tidak Itu Kan Yang Menjadi Menjadi Inti Daripada Kesaksian Yang Dilihat Oleh Ibu Faye Pada Saat Dia Berada Di Alam Roh Jelas Ya Maksud Saya Cuman Itu Pak Jadi Kita Selagi Tinggal Di Indonesia Kita Tidak Bisa Menapikan Itu Dan Alkitab Di Antioquia Disebut Pengikut Kristus Kristian Artinya Pengikut Kristus Tidak Bisa Diluar Agama Kristian Betul Memang Pengikut Kristus Itu Disebut Kristen Dan Sebetulnya Kristen Itu Bukan Agama Memang Saya Tahu Itu Konsep Indonesia Kita Tinggal Di Indonesia Iya Nggak Apa Artinya Kita Pun Juga Tidak Menolak Itu Di KTP Kita Ada Namanya Agama Dan Harus Di Isi Ya Kalau Aturan Pemerintahan Administrasi Kita Harus Tulis Agama Kristen Tetapi Di Dalam Kebenaran Injil Kita Harus Tahu Betul Harus Sadar Betul Kita Harus Paham Betul Sebagai Seorang Kristen Bahwa Kristen Itu Bukan Agama Itu Kita Harus Jelas Tahu Persekutuan Jemaat Yang Kristus Iya Jadi Seperti Itu Jadi Yang Yang Bapak Mau Tekankan Di sini Apa Sebetulnya Coba Bapak Perjelas Singkat Simple Apa Yang Bapak Mau Tekankan Yang Bapak Sampaikan Dari Tadi Maksud Saya Tolong Tolong Jangan Dibilang Agama Tidak Menyelamatkan Itu Agama Memang Tidak Menyelamatkan Bapak Harus Tahu Betul Agama Tidak Menyelamatkan Agama Tidak Menyelamatkan Maaf Pak Maaf Maaf Sekali lagi Saya bilang Tadi Kita kan Konsepnya Konsepnya Kita harus Paham Yang Bapak Paparkan Tadi Yesus Menderikan Jemaat Di dalam Petrus Persekutuan Jemaat Itu Adalah Gereja Gereja Itu tempat Ibadah Siapa Kan Kesitu Konsepnya Gereja Itu tempat Ibadah Gereja Itu tempat Ibadah Tentu Kristus Tentu Kristus Itu disebut Apa Disebut Kristen Kita Nah Kristen Itu Kristen Itu 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 Kan Sekarang Sekarang Saya mau Tanya Sama Bapak Bapak Pernah Temukan Nggak Di Dalam Alkitab Bahwa Kristen Itu Ada Kata Agama Di Depannya Tidak, cuman Aku bilang tadi, pengikut Kristus itu adalah Kristen Dan persekutuan jemaat itu adalah gereja Iya, kan intinya Kristen itu bukan agama Bapak ada baca, pernah baca gak dalam Alkitab Agama Kristen, pengikut Kristus itu disebut agama Kristen Kan gak ada Nah itu Bapak harus jelas dulu Supaya kita ini tidak menjadi bingung Karena saya pikir hal-hal yang tidak penting Menjadi pembicaraan Kecuali hal-hal yang esensi Nah mungkin misalnya orang Misalnya Ibu Faye mengatakan Kalau kita sekalipun tidak dibaptis Kita bisa masuk surga Sekalipun kita tidak percaya Tuhan Yesus Kita bisa masuk surga Nah itu kan berarti esensi itu keluar dari Alkitab Tapi kalau Ibu Faye tadi mengatakan Bahwa Kristen Tuhan Yesus tidak melihat agama memang benar Itu kebenaran Oke Pak, kalau Bapak bilang tadi tidak hal esensi Maaf Pak ya Saya tanya Kalau orang yang dibaptis Bisakah dia percaya Mengaku percaya kepada Kristus dan dibaptis Tetapi tidak Kristen Dia tidak bisa Dia artinya begini Dia berarti Kalau gini loh Pak Saya kasih tahu Orang pengikut Kristus itu Sebutannya Kristen Itu pun istilah itu Dimunculkan oleh manusia sendiri Orang yang mengikut Kristus Mendapat gelar sebagai Kristen Makanya Tuhan Yesus Karena berasal dari Nazaret Makanya seringkali disebut Nasrani Kaum Nasrani Artinya kaum yang mengikuti Kristus Jadi itu kan istilah yang dimunculkan oleh manusia sendiri Dan itu tidak esensi sama sekali Kecuali misalnya Dibilang tadi misalnya Oh kalau kita tidak dibaptis Kita bisa masuk surga Kita tidak percaya Tuhan Yesus Kita bisa masuk surga Nah itu berarti Ibu Faye keluar dari kebenaran Itu sesuatu yang sangat Sangat fatal Itu esensi Tapi kalau cuma istilah-istilah yang Oke Pak Oke oke Satu lagi Pak Kalau bisa Kalau bisa minta tolong Kira-kira saya bukan Mau berdebat Saya mau memperjelas ya Bertanya saja Kira-kira Di surat mana Di ayat berapa Di pasal berapa Itu ada nama Iblis Lusifer Di Alkitab Kalau di dalam terjemahan Bahasa Inggris Itu di kitab Yesaya ada Di Alkitab Di Alkitab Pak Bukan di Bibel Di Alkitab saya tanya Bukan di Bibel Bibel itu kan bahasa Inggris Yang saya tanya di Alkitab Pak Kalau di Alkitab Memang tidak ada menyebut Nama Lusifer Tetapi Kalau Bapak mau temukan itu Itu di dalam King James Version Alkitab Babel Yang terjemahan Bahasa Inggris Itu ada Iya saya tahu itu Saya tahu Maksud saya kan Kita ajaran umum Di bahasa Yunani Di bahasa Ibrani Dan di Alkitab Itu tidak ada Lusifer Maksud saya Ada tadi Mentira Ada Lusifer Maksud saya Kalau membuat Keseksian itu Maksud saya Yang ada dasarnya Secara umum Jangan hanya versi Bahasa Inggris Gitu loh Persi King Persim Jeng apa Tadi itu Itu maksud saya Yang saya tahu kan Legion Belsebul Itu yang ada di Alkitab Lusifer Tidak ada Dengan mentira itu Jadi maksud saya Ini ditonton publik Pak Jadi Bapak Jangan tersinggung Saya mengadakan penjelasan Ini kan ditonton publik Mau tidak mau Ini merupakan Suatu Acuan nantinya Jadi saya terpanggil Untuk memperjelas Saya sangat paham Saya sangat paham Itu Jadi begini Saya jelaskan ya Supaya Bapak Mengerti Ya Yang namanya Penjelasan-penjelasan Lusifer itu Bukan baru muncul Dari Ibu Faye ini Itu sudah Dari seluruh Pendeta Sering memakai Istilah Lusifer Karena memang Namanya Setan itu Itu di dalam Terjemahan Bahasa Inggris Itu lebih jelas Disebut Bahwa namanya Itu Mula-mulanya Namanya Itu adalah Lusifer Cuman Di dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Nama Lusifer Itu Saya juga Tidak mengerti Kenapa Tidak Ditulis Tapi di dalam Terjemahan Bahasa Inggris Itu lebih Mendekati King James Versen Itu Lebih Mendekati Kepada Apa Artinya Terjemahan Yang Lebih Mendekati Kalau Menggunakan Kata Lusifer Karena Lusifer Itu memang Sebetulnya Nama Daripada Iblis Itu sendiri Sebelum Dia jatuh Dari Sebelum Dia jatuh Kedalam Dosa Nah Kalau Misalnya Dipakai Istilah Sama Ibu Faye Bukan Untuk Membingungkan Justru Untuk Memperjelas Untuk Mempermudah Umat Tuhan Itu Bisa Memangerti Memahami Bahwa Iblis Itu Memang Sebelum Jatuh Dalam Dosa Memang Punya Nama Cuma Karena Dia Sudah Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Makanya Dia Disebut Iblis Kalau Bahasa Inggrisnya Kan Satan Dalam Alkitab Pun Tuhan Tuhan Menggunakan Istilah Si Ular Tua Bapak Pendusta Iya Mak Maaf Pak Isuk Maaf Nian Maaf Sekali Ibrani Atau Bahasa Aslinya Alkitab Nama Iblis Itu Belsebul Dengan Legion Apa Yang Lain Ada Ada Beberapa Istilah Tapi Kalau Nama Hanya Satu Nama Iblis Sebelum Jatuh Kedalam Dosa Itu Namanya Lucifer Karena Setahu Saya Pak Belsebul Induk Iblis Itu Namanya Belsebul Bukan Lucifer Ada Ayatnya Saya Lupa Belsebub Itu Cuman Gelar Seperti Misalnya Ular Tua Singa Yang Mengaum Atau Misalnya Apa Bintang Timur Yang Sudah Jatuh Dan Macam Macam Istilahnya Pak Keturunan Ular Beludak Itu Maksudnya Semuanya Itu Menuju Kepada Itu Gelar Gelar Daripada Si Lucifer Itu Sendiri Setelah Dia Jatuh Dalam Dosa Tapi Namanya Itu Lucifer Tapi Yang Saya Baca Dalam Alkitab Itu Nama Induk Iblis Induk Iblis Dibilang Induk Iblis Itu Belsebul Nama Iblis Yang Kerasuka Yang Diusir Yesus Legion Itu Kan Ada Di Dalam Alkitab Kalau Lucifer Setau Saya Selain Dikin Tidak Ada Dibahas Aslinya Tidak Ada Legion Itu Istilah Itu Bukan Nama Legion Itu Pasukan Karena Jumlahnya Ribuan Maka Disebut Legion Itu Buka Nama Pak Belsebub Itu Buka Nama Itu Cuma Gelar Gelar Istilah Oke Kita Harus Pindah Ke Yang Lain Dulu Tidak